Hai semuanya, welcome back to Indobule Update dan ketemu lagi dengan saya Juni disini dan sekarang saya tinggal di Republik Ceko dan Republik Ceko ini adanya di Eropa dan kali ini saya akan bercerita mengenai bunga di musim panas atau musim summer di Eropa khususnya Republik Ceko dan bunga-bunga apa saja yang bermekaran di musim panas ini dan musim panas itu identik dengan udara yang semakin hangat dan biasanya di musim panas itu udaranya sekitar 25 hingga 29 derajat celcius disini di Republik Ceko dan biasanya itu kalau siang hari itu sekitar 27 derajat celcius dan ketika saya tinggal di Republik Ceko ini pertama kali saya melihat bunga di musim semi dan dalam benak pikiran saya setelah musim semi maka bunga-bunga akan berakhir bermekaran tetapi yang saya pikirkan itu salah karena di musim panas juga banyak bunga yang bermekaran seperti bunga mawar, bunga lapender, kopre china dan bunga lain sebagainya dan sebentar lagi saya akan menjelaskan bunga-bunga yang bermekaran di musim panas di Republik Ceko ini dan apa saja bunganya, yuk tetap stay tune! jadi guys, seperti yang saya jelaskan sebelumnya dan saya akan menjelaskan mengenai bunga-bunga yang bermekaran di musim panas di Republik Ceko dan musim panas itu dimulai pada tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 21 September 2021 dan setelah musim panas akan musim gugur dan musim gugur nantinya akan identik dengan daun-daun yang berubah warna nah sekarang kita akan membahas yang pertama yaitu bunga mawar mawar adalah suatu jenis tanaman semak dari genus rose dan rose juga sering disebut untuk nama tanaman ini dan mawar liar terdiri dari 100 spesies dan kebanyakan tumbuh di belahan bumi utara yang berudara sejuk seperti di Republik Ceko ini dan spesies mawar umumnya merupakan tanaman semak yang berduri atau tanaman memanjat yang tingginya bisa mencapai 2-5 meter bunga mawar ini terdiri dari 5 helai atau 4 helai daun mahkota dan warna mawar biasanya memiliki warna putih, merah muda, kuning, bahkan warna biru dan tanaman bunga mawar ini adalah merupakan salah satu jenis bunga yang paling populer di seluruh dunia bahkan di Indonesia bunga mawar ini sangat diminati karena dijadikan sebagai bunga potong atau bahan baku pembuatan minyak bunga dalam industri parfum dan selain itu mawar juga dianggap sebagai lambang cinta dan kecantikan dalam kebudayaan barat hal inilah yang membuat bunga mawar sering digunakan untuk menyatakan perasaan seseorang kepada lawan jenisnya dan bunga yang satu ini di Republik Cekol kita memanggilnya Kopre Cina yang dalam bahasa Inggrisnya adalah daisi dan daisi ini adalah genis dari sekitar 33 hingga 70 jenis tanaman dalam keluarga Asteracea dan nama daisi adalah salah satu kreasi baru yang diciptakan pada abad ke-19 oleh Jan Spatopruk Pres dan nama ilmiahnya berasal dari kata leukos yang artinya putih dan antemon yang artinya bunga dan bunga ini yang mirip dengan Kopre Cina tapi bentuknya lebih kecil ini adalah kamomil tapi bahasa Cekonya kita sering menyebutnya Hermanek dan kamomil ini adalah keluarga dari Asteracea dan kamomil ini biasanya digunakan untuk obat-obatan maupun kosmetik dan kamomil ini adalah ramuan yang juga digunakan untuk pengobatan penyakit dan kebersihan wanita dan bunga kamomil ini juga bisa digunakan untuk bahan untuk membuat teh nah kalau bunga yang satu ini aku yakin teman-teman sudah pasti mengenalnya dan ini adalah lapender atau sering disebut lapandula dan lapender ini adalah genis tumbuhan berbunga dalam suku Lamiacea yang tersusun atas 25-30 spesies dan asal tumbuhan ini adalah dari wilayah selatan Laut Tengah sampai Afrika Tropis dan ke timur sampai ke India dan lapender ini adalah termasuk tumbuhan menahun tumbuhan dari jenis rumput-rumputan, semak pendek, dan semak kecil dan lapender ini juga dikembangkan secara luas di iklim sedang sebagai tanaman hias, bahan kuliner, dan ekstra minyak esensial dan keperluan komersial dan lapender ini juga sering kita ketahui sebagai anti nyamuk jadi kalau kita tanam lapender ini di rumah maka nyamuk-nyamuk tidak akan berani untuk mendekat dan bentuk daun dari lapender ini beragam dan biasanya yang dibudidayakan adalah lapender yang berdaun sederhana nah kalau bunga yang cantik berwarna orange ini adalah bunga popi dan bunga popi ini adalah tanaman berbunga di sapamili papaperoidea dari keluarga papaperoidea dan popi ini adalah tanaman herba dan sering ditanam untuk bunga yang berwarna-warni bunga popi ini bisa lebih dari 1 meter dengan bunga hingga 15 cm dan bunga spesies ini memiliki 4 atau 6 kelopak dan banyak benang sari membentuk lingkaran yang mencolok di tengah bunga dan oparium dari 2 hingga banyak karpel yang menyatu dan kelopaknya mencolok mungkin dari hampir semua warna dan beberapa memiliki tanda kelopaknya kusut sejak kuncupnya dan saat mekar selesai kelopaknya sering terbentang rata sebelum merontok dan sebagian besar dari spesies popi ini mengeluarkan latek saat terluka dan lebah menggunakan bunga popi sebagai sumber serbuk sari dan serbuk sari bunga popi oriental papeper oriental berwarna biru tua sedangkan serbuk sari bunga popi ladang atau jagung berwarna abu-abu hingga hijau tua nah kalau bunga yang cantik ini bernama gajania dan gajania ini adalah genus tanaman berbunga dalam keluarga Asteracea asli Afrika Selatan mereka menghasilkan bunga-bunga komposit besar seperti bunga Aster dalam nuansa kuning dan orange yang cemerlang dalam waktu yang lama di musim panas mereka sering ditanam sebagai penutup tanah yang tahan kekeringan dan banyak spesies gajania yang sulit dibedakan dan jumlah spesies yang masuk ke dalam genus ini sangat bervariasi dari satu penulis ke penulis lainnya dan ini guys yang berwarna orange adalah bunga lili dan bunga lili ini adalah spesies day lili asli Asia dan ini sangat banyak ditanam sebagai tanaman hias di daerah beriklim sedang karena bunganya yang mencolok dan kemudahan budidaya dan faktanya bahwa setiap bunga hanya bertahan dalam satu hari bunga lili ini adalah tanaman tahunan herba yang tumbuh dari akar berbonggol dengan batang setinggi 40 hingga 150 cm dan daunnya linier panjangnya 0,5 sampai 1,5 meter bunganya berukuran 5 sampai 12 cm dengan warna orange merah dengan garis tengah pucat di setiap tepal dan mereka dihasilkan dari awal musim panas hingga akhir musim gugur demikian informasi yang saya sampaikan mengenai bunga-bunga yang bermekaran di musim panas di Republik Ceko dan semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat terima kasih sudah menonton Indobully Update dan buat kamu yang belum subscribe di subscribe dulu ya yang sudah subscribe terima kasih dan see you di next video lainnya Ahoy, dadah sub indo by broth3rmax